Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Ardiansara Miarno Semoga semua dalam kondisi baik-baik saja ya Perjalanan kali ini Saya mulai dari Kerisak, Silogiri, Wonogiri teman-teman Nah kali ini Saya ingin tahu nih Kondisi jalan lingkar Kota Wonogiri Seperti apa ya kondisinya sekarang Jalan ini bisa dikatakan Jalan alternatif juga ya teman-teman Bagi anda yang tidak mau melewati Kota Wonogiri Bisa banget nih Lewat jalan yang satu ini Jalan ini bisa digunakan Bagi anda yang Pengen bepergian Dari kota Solo Ke Prasimantoro Uriantoro Ataupun Eromoko Dan sebaliknya Untuk cuaca hari ini Sangat bersahabat sekali teman-teman Bisa dilihat Namun tidak ada awan satupun ya Biru sekali langitnya Luar biasa Kita sedikit flashback ya teman-teman Jadi untuk jalan lingkar kota Wonogiri ini Panjangnya sendiri Sekitar 15,5 km Dan dibagi menjadi dua segmen Yakni segmen satu Dari desa Bulusulur Ke Pencil Sepanjang 8,7 km Serta untuk segmen duanya sendiri Dari Mapol Res Wonogiri Ke desa Singodutan Ataupun Kerisak ya Sepanjang 6,8 km Untuk pengerjaannya sendiri Ini bisa dikatakan Lama juga ya teman-teman Karena hampir 10 tahun Proses pengerjaan Jalan lingkar kota Wonogiri ini Baru selesai Hmm Ternyata tidak semudah Membalikan gelapak tangan ya Jalan lingkar kota Wonogiri ini Awalnya dikerjakan pada tahun 2010 ya teman-teman Dan sempat terhenti pada tahun 2018 Serta lanjut lagi pengerjaannya pada tahun 2019 Dan pada akhirnya Jalan lingkar kota Wonogiri ini Jadi ataupun selesai pengerjaannya pada tahun 2020 kemarin Jalan lingkar kota Wonogiri ini diharapkan bisa menjadi jalan alternatif ya teman-teman Untuk pengalian kepadatan lalu lintas di kota Wonogiri Selain itu Bupati Wonogiri juga berharap Jalan ini bisa berkontribusi positif Untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri Sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri Di sepanjang jalan ini Mulai banyak sekali dibangun ruko Ataupun tempat usaha baru ya teman-teman Luar biasa Sepanjang perjalanan Kita akan disajikan oleh pemandangan yang sangat luar biasa indah teman-teman Apalagi pada saat kita melewati jembatan Nusantara yang satu ini Iya jembatan Nusantara ini sempat viral pada tahun 2019-2020 kemarin Banyak banget nih yang bersuah foto di daerah sini Memang jembatan ini menjadi jembatan ikonik yang berada di Kabupaten Wonogiri Anda sudah pernah kesini? Selain pemandangan yang bagus pada siang hari Di sepanjang jalan ini juga sudah dilengkapi dengan penerangan jalan ya teman-teman Jadi tidak takut lagi pada saat kita ingin melakukan perjalanan pada malam hari tentunya Sebelum kebijakan PPKM diperlakukan Jalan ini sudah dilewati oleh kendaraan berat ataupun besar ya teman-teman Dan seperti halnya bus antar kota antar provinsi Terima kasih telah menonton! 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 Dengan demikian, maka selesai juga video kali ini Semoga tetap bermanfaat Jika banyak salah ataupun kurang, saya mohon maaf Dan nantikan video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh